Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini berjumpa lagi dengan saya Lukman S.O.P. kali ini saya ingin membagikan materi tips tentang 9 tips agar karyawan betah bekerja menurut sebuah survei di Amerika yang dilakukan oleh Bureau of National Fair di Amerika terjadinya turnover atau perpindahan karyawan selama setahun itu bisa sampai menghabiskan budget kurang lebih 11 miliar dolar sungguh sebuah ironi di sebuah negara besar dimana Amerika ini terkenal sebagai sebuah negara yang memiliki regulasi yang cukup berpihak kepada pegawai atau karyawan tetapi angka turnovernya tetap masih tinggi saya tidak memiliki angka atau tidak memiliki basic dasar di Indonesia apakah pernah diadakan sebuah penilaian mengenai atau survei mengenai turnover tetapi yang saya ketahui di lapangan bagaimana banyak pebisnis UKM mereka mulai mengeluhkan bagaimana mereka untuk rekrut karyawan sedemikian sulit membutuhkan effort yang besar tetapi faktanya banyak sekali terjadi mudahnya karyawan ini berpindah ke lain hati untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini para sahabat UKM Niaga TV yang berbahagia saya ingin membagikan tips kepada Anda bagaimana cara supaya karyawan kita betah bekerja simak baik-baik supaya Anda nanti akan mendapatkan ide dan inspirasi yang bisa Anda terapkan di lingkungan organisasi bisnis Anda yang pertama yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memulai dari merekrut talent yang tepat ya jadi bagaimana kita mulainya startnya adalah kita cara merekrut talent yang tepat di episode sebelumnya saya sudah ceritakan bagaimana tips 5 tips untuk merekrut talent-talent yang sesuai dengan kebutuhan formasi di organisasi bisnis Anda dan di tips kali ini yang pertama saya juga sampaikan lagi saya garis bawahi bahwa rekrutlah talent ini dengan cara yang benar dengan cara yang tepat meskipun bisa jadi hari ini Anda harus melakukan rekrut karyawan sendiri tetapi dengan memiliki kapasitas memiliki pengetahuan maka Anda bisa mulai dengan rekrut talent tepat salah satu kuncinya adalah bagaimana untuk setiap formasi Anda juga sudah tuliskan speknya ya kebutuhan tentang skill kebutuhan tentang pengalaman tentang usia latar belakang pendidikan sebagainya detail maka Anda telah melakukan satu tips yang benar yang kedua adalah buatlah spek yang detail ya jadi sebagaimana kita pada saat mau membeli gadget kita mungkin sudah tuliskan kebutuhan atau kemampuan gadget Anda harus misalnya bisa push mail bisa melakukan membuka apa istilahnya medsos bisa juga Anda tuliskan bagaimana memiliki RAM dan sebagainya maka untuk karyawan ini idealnya Anda juga harus lakukan yang sama buatlah spek yang detail yang ketiga adalah gali kemampuan potensi kandidat ini dengan wawancara yang mendalam dan saya tidak akan mengulang di tips sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa sebuah apa seorang talent bisa kita rekrut kita pertajam kemampuannya dengan membagikan pertanyaan-pertanyaan kunci dimana dengan pertanyaan-pertanyaan kunci itu Anda bisa mengetahui kapasitas kemampuan mereka untuk melakukan problem solving dan ini penting karena tanpa itu kita bisa jadi akan mendapatkan seorang talent yang salah yang keempat adalah berikan kompensasi dan tunjungan yang sesuai jadi kalau kita ketahui bersama bahwa setiap talent pada saat mereka bekerja tidak hanya membutuhkan duit tetapi bisa jadi mereka juga membutuhkan kompensasi dan tunjangan yang sesuai dengan beban kerja tanggung jawab amanah yang Anda berikan dengan adanya kompensasi dan tunjangan yang sesuai mereka akan merasa apa yang mereka lakukan ini dihargai dengan sewajarnya berikutnya yang kelima adalah bagikan saluran komunikasi yang efisien dan rutin jadi seringkali karyawan ini merasa jenuh merasa bosan pada saat mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan dan tidak ada saluran komunikasi jadi mereka seolah-olah bekerja sendiri-sendiri pengalaman saya selama 13 tahun di dunia industri mengajarkan bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan demo berhubungan dengan slowdown berhubungan dengan sabotase itu akar masalahnya karena tersebutnya aliran informasi tetapi pada saat saluran informasi ini kita buka kerannya maka setiap orang yang memiliki masalah ini segera bisa ketemu dengan solusi-solusinya maka saran saya bukalah bangunlah saluran komunikasi yang rutin dan efisien yang keenam buatlah program keterlibatan karyawan di tempat saya bekerja terakhir di sebuah perusahaan otomotif Jepang kita mengenal kita menghidupkan istilahnya sumbang saran dimana setiap karyawan yang melihat sesuatu yang belum optimal sesuatu penyimpangan sesuatu yang tidak efisien mereka boleh membuat usulan-usulan di dalam sebuah format sumbang saran dan sumbang saran ini tidak hanya sekedar disampaikan tetapi juga bisa diberikan kontribusi bagi siapapun yang telah memberikan sumbang saran dan sumbang sarannya diimplementasikan ini ada kontribusi positifnya ada apresiasinya nah ini penting jadi karyawan pada saat diberikan ruang untuk mereka boleh memberikan apa perbaikan memberikan usulan-usulan perubahan maka disanalah karyawan itu akan merasa memiliki mereka diberikan ruang untuk bisa mengaktualisasi dirinya yang ketujuh berikanlah penghargaan berikanlah penghargaan berikanlah apresiasi kepada siapapun yang telah memberikan kontribusi positifnya terhadap organisasi bisnis jadi karyawan tidak hanya membutuhkan uang tidak hanya membutuhkan gaji tetapi juga mereka yang terpenting adalah dihargai sebagai seorang manusia karena pada saat kita bisa memberikan apresiasi bisa memberikan feedback maka mereka merasa kehadirannya dibutuhkan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh para pengusaha UKM dimana mereka hanya berkonsentrasi kepada insentif hanya berkonsentrasi terhadap bonus bisa jadi mereka berkonsentrasi kepada gaji tetapi pada saat itu semua diberikan tetap aja yang namanya turnover perpindahan karyawan ke tempat lain masih tinggi untuk itu saya sarankan Anda bisa memberikan program penghargaan yang berikutnya adalah bagaimana karyawan kita kita berikan program tantangan pencapaian versus jenjang karir yang menantang jadi bagi karyawan yang sudah berusia 5 tahun masa kerja mereka tentu bosan kalau hanya diberikan seperti yang tadi sampaikan insentif bonus mungkin kenaikan gaji tetapi pada saat mereka diberikan tantangan tetapi di sisi yang lain juga diberikan istilahnya program karir maka mereka akan merasa bahwa kegiatan mereka di dalam organisasi itu hanya sekedar pulang datang absen pulang lagi inilah yang menarik jadi berikanlah tantangan pencapaian yang berikutnya adalah standarisasikan tahapan rostur jadi kalau kita sudah memahami bahwa mulai step 1 sampai 8 ini adalah sebuah pola yang bagus maka standarisasikan sehingga pada saat kita memiliki cabang kita memiliki apa istilahnya perusahaan lain di tempat yang lain juga maka ini bisa diduplikasikan jangan sampai sesuatu yang bagus di satu tempat ini tidak ditiru di tempat yang lain inilah yang bisa sampaikan mudah-mudahan tip bisnis yang kali ini saya bagikan bisa memberikan inspirasi ide dan bisa Anda praktekkan di dalam organisasi bisnis Anda dan Anda tidak mengalami turnover perpindahan karyawan yang sering yang itu kadang-kadang memusingkan kepala Anda terima kasih kepada Anda semua salam sukses berkah mandiri kepada Anda semua terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati